Kenaikan harga kedelai yang terus melambung tentu sangat berdampak pada para pengrajin tahu Sehingga para pengrajin tahu pun mencari solusi agar tidak merugi dan pelanggan tidak kabur Salah satu cerahnya adalah memperkecil ukuran dari tahu tersebut Seperti yang dilakukan oleh Darian 54 tahun pengrajin tahu asal Desa Cisadap, Kabupaten Ciamis, Jawa Parat Harga kedelai yang terus melambung tinggi sampai 11.500 per kilogram itu tentu sangat merugikan para pengrajin tahu Kenaikan harga kedelai ini sangat berdampak pada penjualan tahu di pasaran Oleh karena itu perrajin tahu asal Cisadap, Ciamis ini menyiasatinya dengan memperkecil ukuran tahu tersebut Sementara itu kenaikan harga kedelai 11.500 itu sudah sekitar satu bulanan Sebelumnya harga bahan baku tahu dan tempe ini harganya 8.000 per kilogram Namun kemudian berangsur naik sampai saat ini Setiap harinya Darian bisa menghabiskan sekitar 30 kilogram kedelai untuk membuat tahu Sehingga dengan harga kedelai sekarang ini yang terus melambung tinggi membuatnya keberatan Produksi sekarang lagi repot lah pengusaha kecil Repotnya gimana Pak? Repot Apa ya? Jadi membuat barang itu ya serba bingung lah Harganya naik? Di kecilan sedikit Tidak laku lah Langan-langan anu iya Agak li-lirat ya tiasa iya Untuk menyiasatinya gimana Pak? Ini siasatinya rada susah ok ya Pak Ukurannya apa yang diperkecil gitu? Ya ukuran diperkecil sedikit lah Kalau diperkecil agak itu kecil aja yang ke iya Ketahuan oleh yang iya beli Kalau sekarang harga kedelai mahal yang paling susah itu apa? Memasarkan atau gimana? Ya memasarkan ya Gimana itu susah? Kalau di kecilan konsumen Lagi itulah mundur lah kalau beli Gak mau gitu ya? Kalau harganya dimahalin juga gak mau Mahalin lah Sama saja Beletnya harga sekarang 11.500 Sebelumnya? Sebelumnya Kalau sebelumnya mak Lagi 8.000 lebih lah Jadi melonjak itu cepat gitu Sejak kapan? Melonjak sampai 11.500 ya cepat lah Berapa hari? Awal tahun atau gimana? Berapa lah setahun ke belakang lah Harga 8.500 stabil ya Ya 11.500 mulai kapan itu Pak? 11.500 hampir satu bulan lah Pasalnya ia harus mengeluarkan modal cukup besar untuk membeli kedelai Hal senanda juga diungkapkan parman Perajin tahu asal desa Cisadap Dengan harga kedelai saat ini pihaknya tidak menaikkan harga tahu di pasaran Ia tidak ingin pelanggannya lari jika harga tahunya naik Dengan kenaikan harga kedelai saat ini Ada juga perajin tahu dan tempe di desa Cisadap Kabupaten Ciamis yang sampai berhenti produksi Ferry Harapan Rakyat Ciamis Terima kasih telah menonton!